Saya akan menunjukkan Anda ke tempat yang tersuci dalam agama Kristiani, mana Yesus disalibkan, bangkit, dan mana muzizat terjadi. Papa Ibu, ini lima tempat yang Anda wajib gujungi di kota Tuhan Yerusalem, Yalabou. Jadi, 2000 tahun yang lalu, Yesus dari Nazareth ditengkap untuk diadili dan disalibkan. Jalan di Apikul Salib terkenal dengan nama Via Dolorosa, yang artinya jalan peniksaan, atau dalam bahasa Indonesia, jalan salib. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke kota Tuhan Yerusalem, dan kita akan menunjukkan lima tempat. Gereja Santa Ana, Jalan Salib, Golgota, Golgota Versi, Protestan, dan Tembok Ratapan. Ayo, mari kita masuk. Jadi, kita akan masuk dari Lion Gate, atau Gerbang Singa, namanya Gerbang Singa, karena ada empat tandas singa dari dua sebelahnya di atas. Dan sebenarnya, gerbang ini termasuk tembok kota Tuhan Yerusalem, itu dari zaman Ottoman, dibangun oleh Raja Suliman Hawung pada tahun 1538. Langsung kita masuk, lihat ada jalan dari sini. Sebentar, kita lihat. Ada jalan, jalan ke sana, itu jalan ke Dome of the Rock, dan Yesjid Al-Aqsa, yang 2000 tahun yang lalu ada di situ Bait Suci. Jadi, kita memang kira-kira 100 meter dari tempat dulu bergeri Bait Suci, ya. Tapi 2000 tahun yang lalu, tembok Yerusalem lewat kira-kira sini, dan ada juga gerbang di sini, bernama Gerbang Domba-Domba. Tentu saja kita tidak bisa lihat dan belajar semua dalam 30 menit, tapi hari ini kita akan coba dapat highlight dari setiap tempat. Di tempat yang pertama, kita mengunjungi, dan Anda tidak boleh skip di kota Tuhan Yerusalem, adalah gereja Santa Ana. Ana adalah ibunya Maria. Maria adalah ibunya Yesus. Dan menurut tradisi, di sini Ana melahirkan Maria. Ada nama lain untuk tempat ini, nama yang kedua, dan itu kolam Beid Hesda. Beid itu rumah Hesda, artinya anugrah. Rumah anugrah. Dan menurut Yohannes V, di sini Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah 38 tahun. Di situ, bisa lihat runtuhan dari kolam Beid Hesda yang asli. Dan di sini ada gereja yang luar biasa, yang dibangun oleh Perang Salib. Artinya, gereja ini berumur hampir seribu tahun, dan akustik di dalam, wow, luar biasa. Oke, jadi kita keluar dari gereja Santa Ana, dan sekarang kita menuju ke stasi yang pertama di Via Dolorosa, Jalan Salib. Jalan Salib sebenarnya terdiri dari 14 stasi. Setiap stasi ditandai dengan nomor latin atas lingkaran dari besi. Dan sebenarnya Jalan Salib sekarang itu bukan persis-persis seperti Jalan Salib yang 2000 tahun yang lalu, zaman Yesus. Kenapa? Karena Yerusalem dibangun dan dihancurkan beberapa kali. Dan karena itu, hari ini kita akan fokus dengan stasi yang pertama, dan stasi yang terakhir. Karena menurut orang archeologi dan Alkitab, kita bisa tahu stasi yang pertama, dan terakhir, betul-betul asli, dan Yesus berada di situ. Saya akan bilang, 99% asli, karena hanya Tuhan bisa tahu 100% asli. Dan sebelum kita masuk, pintu di belakang saya adalah pintu untuk keluar dari terowongan Western Tunnel, terowongan yang ada di bawah tembok ratapan. By the way, saya ada sesi khusus tentang Western Tunnel. Kalau Anda mau lihat, bisa nanti lihat. Linknya ada di description di bawah. Dan kita baru sampai ke tempat yang kedua, Anda tidak mau skip di kota Yerusalem, itu adalah Gereja Flagellation. Stasi yang pertama di Via Dolorosa, Jalan Salib. Flagellation artinya tempat pencambukan. Sebenarnya 2000 tahun yang lalu, di sini ada benteng bernama Anatonia. Anatonia dibangun oleh Raja Herodes Hagung. Tapi zaman gobernur Romawi Pontius Pilatus, dipakai juga oleh dia pada waktu dia berada di Yerusalem. Dan sebenarnya sebelum Yerusalem dibawa ke sini, dia sudah diadili dan sudah disiksa oleh Imam Besar Kayafas. Tapi Imam Besar Kayafas tidak boleh kasih hukuman mati. Kenapa? Sehat itu Yerusalem dan Judea berada di bawah kekuasan Romawi. Dan karena itu, hari Jumat pagi-pagi, Yerusalem dibawa ke sini, supaya Pontius Pilatus akan mengadili dia dan menyelibkan dia. Tapi menurut Alkitab, Pontius Pilatus tidak mau menyelibkan Yesus. Dia tidak menemukan kesalahan. Tapi gara-gara tekanan dari sebelah orang Yahudi, akhirnya dia menyerah dan kirim Yesus untuk diselibkan. Tapi sebelumnya, apa dia lakukan? Dia cuci tangan. Untuk tahu kebetulan, betul-betul kenapa Pontius Pilatus cuci tangan, Bapak Ibu, harus datang ke sini ya. Setelah Yesus diadili, Serdado Romawi mencambukkan Yesus dengan cembuk, kemudian taruh atas kepalanya Mahakota Duri, jubanya diganti dengan juba ungu, Yesus dikasih salib, dan mulai tikul salib dari Benteng Anatonia sampai Golgota. Dan kalau kita lihat baik-baik, lantai yang kita lihat di sini, itu betul lantai asli dari Benteng Anatonia zaman Romawi. Dan kalau kita lihat lebih dekat, bisa juga lihat ukiran mainan serdado Romawi. Yang mereka main seperti cek mat. Setelah kita melihat sedikit gereja flagellation, marilah kita keluar dan ke stasi yang ketiga. Dan kita sampai ke stasi nomor tiga, Yesus belokiri pertama kali dan jatuh pertama kali. Dan di sebelahnya, ada stasi nomor empat. Yesus ketemu ibunya, Bunda Maria. Lewat pasar, tira jauh sampai stasi nomor lima. Ini stasi nomor lima, simondari kirinea, bantu Yesus pikul salib. Stasi nomor enam, wanita ber nama Veronica, memersikan mukanya Yesus. dan kita sampai ke stasi nomor tujuh. Sebenarnya dua ribu tahun yang lalu, zaman romawi, tembok Jerusalem lewat sini, dan Yesus keluar dari kota Jerusalem, lewat sini, dari sini. Dan jatuh kedua kali. Ini stasi nomor delapan, Yesus bilang kepada putri Zion, jangan menangis atas saya, menangis atas Jerusalem, karena Jerusalem akan hancur. Satu lagi, karena Jerusalem sekarang sedikit beda, kita harus putar, dan kembali ke pasar biasa, dan lanjut ke stasi nomor sembilan. Kalau papa ibu akan coba cari semua 14 stasi dalam Alkitab, Anda tidak akan ketemu semuanya. Kenapa? Beberapa stasi di Via Dolorosa, itu tradisi yang ditambah zaman Bizantin, dan ada stasi seperti stasi yang pertama, dan stasi yang terakhir, seperti stasi nomor delapan, yang betul-betul disibut di Alkitab. Nah, di sini kita harus belok, dan mulai naik sedikit, karena kita mulai dekat ke Gereja Makam Kudus. Ini stasi sembilan, Yesus belokiri ketiga kali, dan jatuh ketiga kali. Kalau kita selesai stasi sembilan, kita sebenarnya selesai di atas Gereja Golgotha, Gereja Makam Kudus. Saya berdiri di atas Gereja Makam Kudus. Dan untuk turun ke gereja, kita akan turun melalui Kapel Koptik, orang Ethiopia. dan di sini betul gelap, dan pintunya sangat pendek, jadi harus awas kepala, kita akan turun dan keluar di Gereja Makam Kudus. dan akhirnya kita sampai ke Holy Sepulcher Gereja Makam Kudus. Gereja ini pertama kali dibangun oleh Ratu Helena, ibunya Konstantinus. Tapi dihancurkan beberapa kali dengan kegewasan Persia pada tahun 614, dan juga berdiri di atas Gereja Makam Kudus. Dan juga berdiri di atas Gereja Makam Kudus. Dan juga berdiri di atas Gereja Makam Kudus. Jadi ini bukit Golgotha mungkin tidak kelihatan seperti Golgotha karena ada bangunan dan ada gereja sekarang. Tapi 2000 tahun yang lalu di situ ada bukit. Itu betul bukit. Ini tengahnya sebentar lagi kita akan naik. Dan daerah situ ada Makam Kudus. Jadi Gereja ini in general dibagi kedua. Sebenarnya setiap aliran memiliki sebagian lain dari Gereja. Dan hari ini kita akan fokus dengan dua. Golgotha dan Makam Kudus. Ayo marilah kita naik ke bukit Golgotha. Jadi kita sekarang naik ke atas bukit Golgotha. Sudah naik ke atas bukit Golgotha. Dan disini adalah stasi nomor 10, 11, 12, 13. Dan semuanya dekat sekali. Contohnya di belakang ini. Mana ada tengah di luar tadi kita lihat. Ada stasi nomor 10. Lalu serdador mawi ambil jubah mungu Yesus dan bagai di antara mereka. Dan kalau kita lanjut mana ada mosaik. Kelihatan seperti gambar tapi itu mosaik. Stasi nomor 11. Yesus dipaku atau salib. Lalu kita lanjut ke stasi nomor 12. Tempatnya mana Yesus disalibkan. Dan dibawahnya ada lubang di mana salibnya Yesus ditaruh. Stasi nomor 13. Yesus diturunkan dari salib. Dan setelah kita turun dari Golgotha, kita bisa lewat daerah di mana Yesus ditaruh. Kemudian dimandikan dan diurapi sebelum dimakamkan. Sebelum dikuburkan. Dan kita baru sampai ke stasi nomor 14. Makam Kudus, makam Yesus. Nah, semua daerah ini namanya rotunda. Tapi bangunan yang di tengah namanya adikula. Dan itu adalah makam Yesus. Di dalam ada kubur Yesus. Kubur yang dikasih oleh Yosef Aramatea. Kubur yang dikasih oleh Yosef Aramatea. Kubur yang dikasih oleh Yosef Aramatea. Gereja ini dibagi ke beberapa aliran dan setiap aliran punya sebagian lain dari gereja. Contohnya ini Yunani Ortodoks, tapi kalau di sana adalah Armenian dan di belakang saya, saya akan putar ini di dalam Katolik dan kalau daerah di sana adalah Fransiskan, jadi setiap aliran memiliki sebagian lain dari gereja. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana kubur Yesus kelihatan 2000 tahun yang lalu, kita bisa ke belakang. Di belakang ada Kapela Surya, dari aliran Surya dan di situ ada kubur yang belum berubah. Dan itu adalah Makamnya Yusuf Aramatea dan Nikodemus. Mari kita masuk. Ini contoh bagus untuk mengerti bagaimana kubur orang Yahudi kelihatan 2000 tahun yang lalu. Makamnya Yusuf Aramatea dan Nikodemus. Sebelum kita keluar dari gereja Makam Kudus, saya mau menunjukkan Anda ke satu kapel lagi, ke kapel dimana menurut tradisi, Ratu Helena menemukan selib Yesus yang asli. Mereka 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 Selamat menikmati Oke Kita kembali ke stasi nomor 7 Dan buat orang protestant Golgotha ada di tempat lain Bernama Garden Tomb Mari ke situ ya Kita lagi di pasar Dalam kota tua Sebentar lagi kita akan keluar dari kota tua Dari seperempat muslim Sebenarnya kota tua Yerusalem Dibagi ke 4 seperempat Ada seperempat muslim Semperempat yahudi Semperempat kristiani dan Semperempat armenian Dan sebentar lagi Kita akan keluar Dari Kota tua melalui gerbang Bernama gerbang damaskus Karena dulu ada jalan Dari situ sampai damaskus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat datang ke Garden Tum. Kami rindu orang Indonesia. Waduh, Garden Tum juga rindu orang Indonesia. Sayang, kapan ke sini lagi ya? Ayo, mari kita masuk. Oke, jadi kita baru sampai ke Garden Tum. Ada di sini taman yang indah sekali. Sebenarnya Garden Tum pertama kali ditemukan oleh General Inggris pada tahun 1883. General Inggris bernama Charles Gordon. Dia ketemu bukit yang menurut dia lebih cocok menjadi Golgotha karena bukitnya kelihatan seperti tengkorak. Nah, biasanya kita naik ke situ, lihat bukit Golgotha, tapi ada sekarang renovasi dan tutup di sini. Mereka renovasi tempatnya. Tidak apa-apa, karena Geva punya di sini foto bukit Golgotha. Dan kalau kita naik ke sana, ini apa yang kita akan lihat? Ini bukit Golgotha. Ini foto dari dulu, sebelum ada bangunan di sini. Dan bisa lihat bukitnya kelihatan seperti tengkorak. Ada dua mata di atas dan seperti mulut di bawah. Jadi menurut versi Kristian, Yesus disalibkan di sini, kemudian diturun untuk dimakamkan. Ayo, mari kita ke makam Yesus. Nah, menuju ke makam Yesus. Kita bisa ketemu reruntuhan dari tempat penasaran Anggur yang menjadi bukti buat kita. Betul dulu di sini ada taman. Habis Golgotha, kita akan masuk ke makam Yesus di dalam. Nah, kita bisa lihat betul itu makam yang diukir dalam batu. Dan di pintunya, di pintu makam ada saluran untuk mentutup makamnya dengan batu besar, batu lingkaran besar supaya kuburannya akan ditutup dan tidak pernah akan dibuka. Tapi kita semua tahu, akhirnya makamnya dibuka dan hari minggu makamnya juga kosong karena Yesus bangkit. Wow, memang cepat di sini dan sayang sekali saya ingat. Wow, dulu sebelum Corona, rame banget di sini dengan grup-grup. Semoga Corona akan lewat cepat dan wow, akan rame lagi ya. Ini kita keluar dari Garden Tum dan satu tempat saja yang cisa, itu Tembok Ratapan. Ayo, mari kita ke Tembok Ratapan. Jadi menuju ke Tembok Ratapan, kita harus berhenti dan makan roti lokal. Saya suka panggil ini kaek, rotinya enak banget, enak sekali. Dan ada bumbunya. Caranya makan gimana? Ini anda harus tahu ya. Harus ambil rotinya, taruh di sini dalam bumbu sampai ada cukup bumbu. Rasanya asin dan enak sekali. Dan sudah kenyang, bisa lanjut. Untuk masuk ke Tembok Ratapan, kita harus melewati checkpoint yang ada di sini. Dan setelah checkpoint ini adalah sempirempat Yahudi. Ayo, mari kita masuk. Nah, ini checkpoint-nya. Selalu harus taruh bagah tas di situ. Di scanner. Dan, dan, ambil tas, barubi salang jut. Dan, voilà, Tembok Ratapan, the Western Wall. Jadi kita baru sampai ke Tembok Ratapan, the Western Wall, ya. Tempat yang kelima anda tidak boleh skip di kota tua Yerusalem. Dan tempat suci buat orang Yahudi. Nah, Tembok Ratapan dibangun oleh Raja Herodes Hagung, 2000 tahun yang lalu. Untuk memperluas dan renovasi bayi suci yang kedua buat bangsa Yahudi. Dan sebenarnya, kita lihat sebagian kecil dari Tembok Ratapan. Kita lihat sekitar 60 meter dari 500 meter yang masih ada. Dan kalau kita mau masuk, laki-laki dan perempuan harus terpisah. Laki-laki dari situ. Dan perempuan harus masuk dari sana. Dan laki-laki saja. Laki-laki saja harus pakai topi ini. Nah, apa ini? Kenapa orang Yahudi selalu pakai topi ini? Ini bukan menurut orang, itu menurut tradisi Yahudi. Selalu taruh topi yang namanya kipah dalam bahasa Ibrani. Yarmuka dalam bahasa Inggris. Untuk ingatkan selalu ada Tuhan di atas kita. Supaya manusia tidak akan menjadi sombong. Papa Ibu, kalau anda mau tahu lebih jelas tentang Tembok Ratapan. Saya ada video khusus yang menjelaskan lebih dalam tentang Tembok Ratapan. Linknya ada di description di bawah. Boleh lihat nanti, ya. So, ini lima tempat yang anda wajib kujungi di Yerusalem dan tidak boleh skip. Dan saudara-saudari, semua yang kita lihat dan dengar hari ini belum sampai ke lima prosent dari apa yang kalian betul bisa belajar kalau datang ke Yerusalem. Kalau anda menikmati dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe di bawah. Itu betul-betul bantu dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!